Intro Mungkin bisa mulai dulu dari Adit mungkin bisa perkenalan terus habis itu kayak dulu pendidikannya apa dan gimana, pekerjaannya apa dan gimana dari transisi ke pekerjaan ini dari pendidikan dulu Oke, thank you. Hai semuanya. Jadi kalau background, saya dari NTU. Bachelor-nya Electrical and Electronic Engineers, tapi sekarang kerja di market research sebagai research manager. Saya fokus di Southeast Asia, fokus di basically market research industry itu wide, fokus saya di industry research, fokus on food and beverages. Ya, ada lagi enggak, Gu? Apa? Ada lagi enggak? Kenapa bisa nyampe ke profesi yang sekarang? Oh, oke. Profesi sekarang. Oke, long story short. Basically, mungkin tipe saya sendiri itu orang yang mungkin lebih either bocap atau mengahlir. Tapi sebenarnya ini banyak kombinasi dari jelas ini pasti saya percaya Tuhan yang mengarahkan, tapi kalau secara fisik itu lebih banyak karena pertama ada orang tua, kedua juga karena ekonomi krisis. Jadi kenapa? Karena pertama, bachelor elektro. Tapi waktu lulus, ekonomi krisis. Engine company enggak ada yang hire. Jadi, perkerjaan pertama itu sales. Ya, karena emang harus survive, survivability. Itu pertama. Tapi dari situ, udah mengarahkan, lebih tertarik ke arah marketing, research, dan sebagainya. Saya ambil master, master of marketing. Biasanya lebih tertarik ke market research, dan apply ke perjalanan besar. Oke, jadi mungkin tanya sedikit. Jadi tadi itu bila masuk ke mulainya itu karena krisis ekonomi jadi engineer, enggak ada hire engineer? Ya, waktu itu. Nah, pertanyaannya mungkin lebih, dan itu tadi ada growth interest di market research itu dari ketika kuliah atau along ketika pekerjaan pertama, pekerjaan kedua gitu? Lebih karena mata kuliah yang diambil waktu master. Oh, oke. Lebih tertarik sana tentang understanding consumer behavior, consumer survey, walaupun setelah situ menceloknya ke industry research. Jadi, ya ada hubungannya, tapi nanti bisa, kalau ada tanya-jawab, ada yang mau tahu lebih banyak, saya bisa jelaskan lagi. Apa sih bedanya dan sebagainya sih. Oke, oke. Sip. Thank you. Nanti kita bisa berhubungan. Oke. Teguh, silakan. Ya, saya studinya di NPU juga, mechanical engineering. Waktu lulus, agak beberapa tahun setelah Adit. Jadi keadaan lumayan membaik. Awalnya kerja di NEA, jadi operational engineering. Kenapa NEA? Waktu itu, kayaknya juga practical reason lah. Karena yang waktu itu yang hiring ya NEA gitu. Ya, dengar dari teman, eh ini buka, mereka nyari beberapa, yaudah ya masukinnya ke situ terus dapat. Tapi di NEA, nggak lama, cuma kayak setahun, terus pindah ke jadi guru sama MOI. Nah, itu karena, bukan karena di NEA-nya jelek, tapi karena somehow tertarik aja gitu untuk jadi guru. Sebelumnya nggak pernah kepikiran sih, karena mikirnya, oh untuk jadi guru, kayak pendidikannya harus khusus gitu. Mesti, kalau di Indo apa itu namanya, PGRI gitu kan ya. Tapi ternyata, waktu itu ada teman, same batch, lulusan electrical engineering. Waktu lulus, langsung jadi guru gitu. Jadi, only then, then I knew, then yaudah, nyoba gitu. Kenapa guru? Ada intro sih memang. Partly karena kalau to choose a better word itu suka sharing, suka how to explain complex concept in a simpler way gitu ya. Tapi ya, ada juga yang bilang karena suka menggurui gitu. Jadi ya, ada interest, ada experience juga. Tapi mungkin waktu itu juga, ya mungkin personality-nya juga suitable lah untuk interaksi sama anak-anak secondary school gitu. Jadi ya, gara-gara tiga ini, went through for interview terus dapet. Jadi ya, sampai sekarang dari 2006. Oke. Jadi gurunya, guru apa ya? Guru olahraga sama fisika. Fisika dan olahraga, oke. Mungkin satu pertanyaan itu, nah tadi kan ada transisi, tiba-tiba ada interest untuk jadi guru setelah di NEA. Nah, NEA-nya ini, interest ini ketika udah di NEA atau mungkin dulu pernah kepikiran dikit-dikit waktu masih kuliah gitu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Karena waktu kuliah, mikirnya karena jurusannya udah engineering ya, the future will be engineering related gitu. Oke. Sampai setelah lulus, oh ternyata possible. Ya, oke. Oke. Sip. Oke. Thank you. Oke, Bang Jose. Silahkan. Oke. Background pendidikan saya electrical engineer. Electrical engineer, lulus kuliah, saya nggak mau pegang solder lagi. Jadi saya ganti coding di IT. Coding, programming, abis itu saya masuk IBM itu saya mulai jadi SAP consultant. SAP consultant, saya kebetulan pegang modulnya itu modul human resource, HR ya. kayak payroll, employee master data, training, segala macam. Mungkin teman-teman yang tahu SAP, mungkin lebih tahu SAP itu di finance atau di logistic procurement gitu ya. Cuma saya pegangnya human resource. udah lama di situ, jadi karena human resource, jadi pelan-pelan saya jadi sangat tertarik sama dunia HR. Sebenarnya saya nggak ngerti tadinya kan awal-awalnya kan. Karena dari electrical engineering. tapi lama-lama saya jadi tertarik, jadi waktu ada chance saya keluar dari IBM, masuk ke end user. Saya pindah, terus saya dapat kerjaan, mula-mula sih project manager. kemudian disuruh jadi HR manager untuk Asian region. Jadi setelah itu ya saya terus jadi HR manager. Dan ini berarti sampai sekarang itu udah jadi HR di berapa company nih? Udah inner berapa kali? Empat. Empat ya total. Oke. Oke. Nah, yang waktu IBM itu tadi masuknya sebagai engineer pertamanya? Sebagai konsultan. Lagi itu memang kebetulan, apa namanya, mereka baru set up, ini di Indonesia masih. Mereka baru set up consulting group-nya, khusus untuk SAP. Jadi mereka banyak rekrut orang segala macam. Jadi saya mulai masuk di situ. Oh. E-consulting group-nya. Terus masuk ekonomi krisis, saya dilempar ke Singapura. Ekonomi krisis dilempar ke Singapura. Oke. Ya. Ya, terima kasih untuk intronya. Nah, ini interesting ya. Jadi kayak gimana, saya notice di sini tiga-tiganya backgroundnya sebenarnya engineer. Tapi sekarang nggak ada yang enak jadi engineer. Ya kan? Ya. Dan, dan hal apa namanya, risetnya beda-beda gitu. Dan mungkin, dan itu juga sebagian besar yang play role adalah lingkungan ekonomi pada saat lulus kuliah. Nah, tapi menurut yang recap dari yang bulan lalu, bahwa itu semua masih within God's plan gitu. Rencana Tuhan semuanya. Nah, coba bisa nggak sih share pergumulan atau pengalaman atau mungkin pandangan, pandangan bahwa gimana pekerjaan saya atau jalan karir saya selama ini itu adalah God call, apa namanya, panggilan Tuhan untuk saya gitu. Ya, silahkan siapa dulu yang mau menjawab. Tujuk deh, teguh. Tujuk deh, teguh. Jadi kalau misalnya di awal waktu mau pindah pekerjaan, itu jawabannya sih ya don't know gitu kan. Kalau sekarang ya bisa jawab iya. Tapi, bisa jawab iya itu pun karena, apa ya, karena certain things dari pekerjaan udah 10 tahun gitu, ternyata dipakai untuk banyak ngajar saya untuk develop as a person gitu. Jadi dari situ bisa kelihatan, oh pekerjaan ini dipakai Tuhan on one hand untuk membantu saya bertumbuh, and on the other hand juga membantu orang lain yang ada di sekitar saya juga. Jadi kalau look back on hindsight, oh ya memang Tuhan mau saya ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya go back to the beginning gitu, mau pindah ngajar, itu ya enggak, itu simply, oh saya tertarik, kayaknya saya ada pengalaman, oke deh nyoba gitu. Oke, thank you. Mungkin Pak Jose dulu. Tanyanya salah kali ya. Pertanyaannya, ya bagaimana kita tahu bahwa itu God's calling buat kita? Ya, kalau saya agak mirip kali dengan Teguh ya, saya enggak tahu. Apalagi waktu masa muda dulu ya, masa muda dulu, masa jahiliah, Banyak yang apa, entah karena mungkin lebih keren, atau gajah lebih tinggi, terus terang kan. Itulah motivasi saya untuk misalnya pilih pilih kerjaan. Ya. Dulu mah seperti itu gitu. Cuman dengan ada up and down, karena pekerjaan itu juga enggak selalu berhasil ya. Ada kegagalan juga gitu. Ada asat performance baik, tapi ada performance buruk juga segala macam. Ada dapet boss yang baik, ada dapet boss yang pejem gitu ya. Nah, semuanya itu sebenarnya banyak yang kita pelajari. Jadi, memang betul, on hindsight, begitu kita noleh ke belakang, Kita ngelihat bahwa Tuhan itu lagi membentuk kita. Dan banyak hal yang mungkin udah lama gitu ya, misalnya kayak ketinggi hatian. Ya, itu sesudah bertahun-tahun lama gitu ya, baru belakangan itu saya melihat dan boleh belajar untuk bisa lebih humble misalnya. Jadi, ya disitulah saya melihat tangan Tuhan itu bekerja gitu. Makanya saya pikir, enggak tahu ya ini pertanyaannya salah apa enggak gitu loh. Karena, instead of God's calling kayaknya itu memang apa namanya ya, rencana Tuhan. Tapi, bagaimanapun kita nakalnya dan bandelnya itu, Tuhan tuh lebih pinter lagi gitu. Oke, kita simpan dulu. Oke, Adi, silahkan. Ini, ya kalau kita, saya juga bisa bilang ya ini memang jawabannya akan mirip sama Tegu sama Bang Jose. Karena, pertama, gimana tahu bahwa profesi ini itu profesi yang harus tegunin untuk sekarang? Atau ini God's calling, Tegu bilang, saya juga baru tahu mungkin baru merasa itu sekitar lima sampai enam tahun yang lalu. Berarti adalah kerja dah lebih dari sepuluh tahun gitu kan. Jadi, pertama ya jelas itu survivability. Kedua, misalnya gini, saya kerja di Euromonitor pada setelah beres sekolah master. Dari di Australia, saya mau balik ke Singapura. Karena itu memang kebutuhan, kerja, harus kerja. Dan Euromonitor salah satunya company yang menerima saya. Atau mungkin satu-satunya waktu itu. Jadi, ya dari situ kita lihat di mana up and down juga sama. Sudah kerja di sana, masih bergumul juga apakah ini pekerjaan yang bener buat saya. Dan dari waktu itu berpikir dari sisi saya. Ini bener nggak sih? Ini bagus nggak sih? Grupnya bagus nggak sih? Jadi, juga karena performa seperti Bang Jose bilang, ada up and down. Ketemu bos yang enak, ada ketemu yang nggak enak. Dari situ sebenarnya kalau lihat balik, itu pertama bisa melihat tangan Tuhan tuh. Seperti gini misalnya, 20 tahun yang lalu, waduh ketahuan di umurnya. 20 tahun yang lalu, kalau saya ngambil tes kepribadian, saya itu introvert. Dan saya yakin saya introvert. Tapi kalau lihat sekarang, banyak orang yang nggak percaya kalau saya bilang, saya introvert. Saya lebih keambiver. Jadi, bisa karena mungkin pekerjaan, waktu itu pernah sales, juga sekarang manage people. I need to be extrovert in office. Gimana saya tahu ini bener-bener, jadi apakah saya di sini? Karena saya di company 14 tahun. In the same company, in the same department, but different kind of roles. Changing roles around 2-3 years. In terms of job scope. Karena sekarang, waktu kita manage people, ada panggilan yang dimana, oh, apa sih apa yang Tuhan mau dari saya dengan memanage team ini? Apakah ini responsibility saya? Pertama, kalau saya melihat, oh, KPA apa sih? KPA saya? Satu, jelas bagaimana tim saya performance untuk company. Pada saat kedua juga, bagaimana saya juga punya responsibility untuk nge-grow this analyst as part of, kalau ini kayak semacam kebun saya, vinyard saya misalnya. Ya, itu juga karena mendengar-dengar dari kotba dan sebagainya. Oh, ternyata bisa melihat dari perspektif itu ya. Saya punya tanggungan nih. Ada tujuh orang di under my care, that I need to grow them, I need to menyanyi, I need to tell them feedback, bad feedback, positive feedback dan sebagainya. Jadi, dari situ saya melihat bahwa, oh ya ya, mungkin saya dipanggil di sini untuk, ya itu, untuk witnessing God through my work dengan return of investment dari tim saya, ke company dan juga ke mereka sendiri. Oke. Oke, ya. Oh ya, reminder sekali lagi, link untuk kasih pertanyaan ada di chat. Dan mungkin untuk lebih, kalau mau lebih spesifik bisa kasih nama, mau tanya ke siapa gitu. Nanti jadi, jadi mereka langsung jawab. Ya. Ya, mari kita lanjut. Ya, jadi interesting ya, tiga orang itu ngomong yang sama bahwa ada frasa-frasa seperti look back, X years later, ada juga survivability, right? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita baru bisa melihat, setelah lima tahun, setelah sepuluh tahun looking back, bahwa itu panggilan Tuhan buat kita. Dan day to day itu kan up and down, kayak kita semua udah bilang, tiga dirinya bilang, bahwa ada up and down, ada stress, ada nggak stress gitu. Gimana sih, untuk, jadi iman Kristen kita tuh maintain, untuk, oke, saya tetap harus kerja di sini, atau, atau, apakah saya harus tetap di sini, atau, harus pindah kerja gitu. Soalnya kan sekarang, sekarang anak-anak muda itu kayak, aduh, baru kerja mungkin setahun, dua tahun gitu ya, terus habis itu, aduh terlalu stress gitu, pindah lagi. Habis itu satu tahun, pindah lagi, pindah lagi gitu. Jadi, apa sih yang bikin, abang-abang di sini ini, survive, dan tetap, tetap, apa namanya, bertahan gitu, despite, the stressful up and down. Mungkin mulai dari adu dulu. Oke. Di pekerjaan jelas ada push and pull, faktor ya, itu pasti, mungkin kalian semua juga sudah tahu. Buat saya sendiri, pada waktu misalnya, work under, boss yang, nyebelin, misalnya, itu, waktu itu cuma bilang gini aja sih, waktu itu sempat melihat kerja di luar. Sempat lihat, mungkin gini ya, mungkin background pekerjaan saya itu kan, your mother international, itu agency. Kita provide, a solution, a research solution to a client. sempat melihat ke, ke end client, what kind of job, what kind of market research in that company, bandingin sama yang sekarang, waktu itu lebih, bandingin dengan job scope sih, lebih ke job scope, karena, apa sih yang bisa dapat di luar, dibandingin dengan di sekarang. Jadi ya, kita lihat list positif, negatif, dan sebagainya. Dan dari situ, panggilannya adalah, kalau di perusahaan, bagi market research waktu itu, kalau saya keluar ke end client, apakah job scope, apakah research saya akan, sangat terlimit sesuai dengan perusahaan tersebut. Dan kalau di sini, saya dikasih framework, dikasih box, di mana saya masih, ya, kita ada KPI box itu, ada KPI-nya, dan kita masih bisa, main-main muter-muter daerah di dalam box itu, yang di mana, ada interest di situ. Jadi setiapnya lebih, pertama, ya, bandingin mana yang lebih baik. Kedua, yang itu sih, waktu itu, masa sih saya kalah sama dia? Jadi maksudnya gini, ditekan, oke, pasti gini, ada pertanyaan juga di sini, bahwa, segala sesuatu yang, oke, dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, dari bos itu, yang saya percaya bahwa, kalau saya di situ, kalau ini memang perjalanan Tuhan, Tuhan yang allow, that event, that situation happens to me, in his grace. That's my mistake, kayak Pak Joseph bilang, ya, waktu kita nakal-nakal, it's a mistake, something else, tapi, karena itu kalau itu allow, it means, there must be something, that I can learn, about this. Walaupun, itu, baru bisa terjawab, setelah berapa bulan, atau satu tahun, berapa tahun kemudian. Tapi ya, waktu itu saya bertahan, bosnya yang keluar. Gak tau, apakah dia karena gak bertahan sama saya, atau, tapi dia keluar, saya dapat bos lebih baik. Dari situ perubahan, terjadi berbeda gitu. Jadi ya, lihat tangan Tuhan juga, dari situ sih. Tapi itu gara-gara kayaknya, saya ditampar sama Tuhan, karena pada waktu sebelum dapat bos ini, saya bilang, it seems that everything is fine in my job. Oke. Langsung dapat, dari sekarang, gak pernah komen seperti itu lagi. Gak berani komen. Hati-hati sama Adit nih. Gak berani komen lagi. Jadi itu sih, gak berani komen lagi. Jadi itu salah satu yang, komen yang saya masih ingat, di tahun 2011, pernah sharing di K2, komen itu. Dari situ gak pernah lupa lagi. Jadi kalau ditanya, gimana pekerjaannya, aduh banyak masalah, pokoknya gitu aja jawabnya. Saya pernah bilang kayak, oh semua bagus. Semua ini. Jadi beri kasih. Bukulan. Oke. Sip. Terima kasih. Teguh? Coba diulang, coba diulang. Pertanyaannya, jadi ketika, kalau misalnya, kita, apa, ghost calling itu, kita baru tahu, beberapa tahun. Untuk pindah apa gak pindah gitu. Atau, atau ketika kalian stress, aduh, apa ini salah ya, waktunya pindah. Atau mungkin, di department, atau mungkin dalam, dalam, ya dalam, gimana. Kalau misalnya mau di reduce to the simplest factors, pasti either pull, or push, or both gitu kan. Kalau saya sih ngeliatnya, mungkin dari push dulu gitu. Push itu kan berarti, there is discomfort. Ada sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang bikin gerak, gitu ya. Tapi itu juga, perlu dianalisa juga, bikin gerak itu. Karena ada, ketidaknyamanan, misalnya, tau-tau, the demand of the job, is suddenly increased gitu. Terus, maybe you need to spend more time, more energy, you are forced to do, more than what, you have been doing gitu. Definitely uncomfortable. tapi, itu juga bisa dilihat, untuk growth gitu kan. Because, once you overcome this discomfort, then, actually, you'll come out better. Then, tapi ada juga discomfort yang kayak, mungkin ada practice-practice di pekerjaan, atau, the culture, apa yang, it just, does not sit right with you. Then, maybe, then, this discomfort, is a chance for you to make a stand. So, when you look at your push, you have to, be able to see, you know, what kind of discomfort is this. is this discomfort is helping you, or is it like, you know, telling you to move. Jadi, kalau ngelihat dari experience sih, gak ada discomfort juga, antara NEA ke MOI itu. Okay. Malah, di NEA itu dulu, sangat-sangat nyaman, karena, saya gak pernah mengira ya, tapi, kalau, pernah nonton Homer Simpson, Homer Simpson itu kan kerjanya di power plant. dan dia kerjanya kayak, randomly, pushing buttons. Kerjaan saya tuh, mirip-mirip sama sekali dengan, dengan Homer Simpson. He was very, very comfortable. yeah. Randomly pushing buttons. Randomly pushing buttons. Sometimes, I don't need to push buttons, my technicians will push buttons. Okay. Berarti, masih, masih harus, still, still, musti consider push and pull, and then, we need to observe, what kind of push, and what kind of pull, or, what kind of rate, what kind of level of discomfort. Whether or not, it will help us grow, or, or not. Right. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Pak Jose. Oh, Bang Jose. Aduh. Salah mulu nih. Siapa sih Pak Jose? Eh, bangganya. Ini, yang tadi, yang awal-awal. Okay. Namanya juga Jose. kalau dulu sih, ya terus terang, apa, karena saya merasa, merasa mampu, merasa jago gitu ya, motivasinya itu, banyak, misalnya, eh, saya nggak setuju dengan bos gitu kan, bisa tuh pandangan, ah, gue pergi aja dah gitu ya, lu, kan, apa namanya, sulit dapat orang bagus kayak gue, kayak gitu kan ya, gue pergi aja dah. Atau, misalnya, ada tawaran yang, lebih baik gitu ya, apakah posisi, ataukah gaji, segala macam, ya udah, pindah aja segala macam. Dulu, saya seperti itu gitu. Sekarang ini, saya ngeliatnya, lebih berbeda gitu ya. Sekarang, saya ngeliat, di setiap tempat itu, sebenarnya, kesempatan untuk kita belajar. Ya, jadi, karir kita itu, bisa kita ngeliat entah, vertikal, entah structural, entah, samping, atau, maturity, segala macam. Itu semua aspek-aspek dari karir kita, gimana kita bertumbuh. Ya. Jadi, satu itu bertumbuh, tapi satu lagi juga berbuah. Ya, sebenarnya mirip dengan Kristen gitu ya. kalau kita nggak ada, buah dalam, dalam, apa, tempat kerjaan kita, kita harus sebenarnya menanyakan diri kita lagi gitu ya. Dalam kacamata perusahaan, what's your value? In this company gitu. Do you help the company to grow? Do you help your colleague to deliver the results? or not actually. saya ngeliat, saya belajar dari orang sekitar saya, baik dari atasan saya, teman saya, maupun anak buah saya. Saya belajar dari mereka. Terus, saya setiap hari itu ngeliat apa yang bisa saya hasilkan gitu ya. Kerjaan HR itu, sebenarnya kerjaan sulit. ya, kenapa saya mau masuk sini, saya juga bingung lah gitu. Itu banyak yang abu-abu gitu ya. Kalau misalnya, straightforward ya tinggal liat polisi, udah gitu loh. Jadi kerjaan saya kayak Homer Simpson gitu ya, pencet-pencet aja loh, nggak ada lagi ongkang-ongkang kaki gitu loh. Tapi karena abu-abu itu, begitu saya dapat, ada challenge gitu ya, pertanyaan ini, itu biasanya saya nggak bisa jawab gitu. Mikirnya tuh panjang segala macam. Nah, di situ yang saya merasa bersyukur, kenapa saya dikasih kerjaan yang sulit sama Tuhan. Karena over years, memang saya orangnya keras kepala ya, saya belajar gimana saya bisa submit sama Tuhan gitu loh. Setiap hari itu selalu ada masalah sulit, before end of the day, dengan doa, dengan kerja keras, ada solusinya. Mungkin nggak hari itu, tapi mungkin ada satu jalan keluar, sudah berapa hari akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, pada saat itu bisa selesai dengan baik, itu perasaan saya tuh sangat elated. Bukan cuma bahagia ya, tapi elated gitu loh. Wah, apakah kita ngelihat karyawan ini masalahnya bisa diatasi, gitu ya, atau perusahaan bisa mendapatkan jalan keluar dari ini, segala macam. Jadi, setiap hari itu saya ngelihat ada kemenangan-kemenangan kecil gitu, ada buah-buah, dan kalau saya mendengarkan feedback dari orang gitu ya, dimana mereka sebenarnya merasa udah terbantu, tertolong, segala macam itu, saya merasa bersyukur sama Tuhan gitu. Karena saya di sini mungkin nggak sia-sia. Mungkin 2-3 tahun saya di pecat perusahaan, for whatever reason, ya. Mungkin restructure, mungkin udah ketuaan, cara yang lebih muda, segala macam. Tapi, saya yakin waktu saya ada di perusahaan itu, saya sudah kontribusi dengan baik. Oke. 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 Mungkin ya, dari sisi Pak Hosea ini, gara-gara HR, dan juga pernah, apa itu namanya, pindah pekerjaan beberapa kali. Apa sih consideration-nya untuk ketika decide, oke, kayaknya waktunya untuk pindah? Atau mungkin dari feedback-feedback dari orang-orang yang pernah ditanganin Pak Joseph? Oke. Kalau saya sih advice ke orang ya, kita selalu measure diri kita dengan market. Ya. Jadi biar kita tahu value kita sendiri itu bagaimana. Dan ini bukan berarti kita ngeliat-ngeliat kerjaan untuk keluar gitu ya. Karena kita juga perlu ngeliat, mungkin saya di IBM itu lama ya. di perusahaan saya biasanya tuh antara 4-3 tahun paling enggak baru pergi gitu ya. Jarang saya misalnya cuma pendek-pendek aja gitu. Nah, kita perlu sebenarnya ngeliat pekerjaan kita, kita measure ke market sebenarnya apa sih. Kita harus upgrade diri kita juga. Ya kan. Jadi kalau di market sekarang, trend HR itu seperti ini, udah banyak analitik, udah banyak partnering, segala macam. Saya harus upgrade diri saya juga dong. Ya. Salah satu kesempatan untuk upgrade adalah pindah pekerjaan. Gitu ya. Karena kalau misalnya kesempatan upgrade itu enggak ada di perusahaan saya, for whatever reason, mungkin belum prioritas sekarang. Mungkin ownernya belum melihat keperluannya. Itu adalah kesempatan saya untuk upgrade. Nah, yang karena udah ada keluarga, tentu itu juga, apa namanya, perlu diperhatikan. Ya kan, selain upgrade diri, kebutuhan keluarga, financial commitment, itu cukup banyak juga lah. Ya. Cuma balik lagi, kita perlu lihat dulu apakah ini memang berguna buat saya, buat keluarga saya, buat keluarga saya. Ya. Kalau misalnya dengan pindah itu, saya tahu bahwa saya akan banyak traveling, padahal sekarang ini saya butuh, apa, spend waktu lebih banyak dengan anak-anak, saya nggak bisa pergilah. Oke. Jadi, saya perlu balance di situ. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Jadi mungkin, untuk summarize yang pertanyaan bagian ini adalah, kita harus consider pull and push factor, sebelum kita melihat dalam, ketika ada keadaan sulit di pekerjaan kita, entah itu dari bos, atau dari pekerjaan, dan juga, overall, ketika, ketika kita mau melihat lagi, kita harus beberapa, mungkin, cek, market, gimana, orang-orang yang pekerjaannya sama dengan kita, di luar itu bagaimana, dan juga, bagaimana kita bisa meng-upgrade diri kita, untuk, stay, related to the market. Ya. Oke. Nah, yang terakhir ini, advice yang terakhir ini, saya sudah buktikan sendiri ya. Jadi, saya waktu itu, aku waktu itu pindah pekerjaan awal tahun ini, dan sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Josi Panjang Lebar tentang, tentang ini. Dan, ya, itu, the same advice yang dikasih ke aku waktu itu. Jadi, teruji, cop. Oke, ya. Tadi, Bang Josi dan juga, Adit, sempat, sempat apa itu namanya, mention tentang, Bang Josi tadi berbuah, dan juga, Adit tentang, saya itu punya, apa namanya, saya punya tanggung jawab gitu. Anak, anak buah saya di bawah saya, 7 orang itu, ada tanggung jawab saya. Nah, mungkin ini lebih, pertanyaan selanjutnya itu lebih, bagaimana sih kita, menjadi, saksi kristus gitu, di pekerjaan kita. Karena ini kan, mungkin teguh, juga banyak student, nah gimana sih, kan kita gak mungkin tuh kotbah di depan, department, segala macem. Jadi, apa kira-kira bentuknya, bersaksi, untuk kristus dalam pekerjaan kalian? Ya. Mulai dari teguh dulu. I think, to start with, mulainya dari, apa ya, dari, our own personal walk with God, kali ya. Oke. Sampai kita, kayak, kalau misalnya kita jauh dari Tuhan juga kan, ujung-ujungnya itu juga, bakal kelihatan dari, tingkah laku kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara. Jadi, kalau, sehari-harinya kita sama Tuhan yang dekat, dalam pekerjaan pun itu juga bakal terlihat. Karena cara kita berpikir pun juga udah, apa ya, maksudnya, ya selaras dengan apa yang Tuhan mau, gitu kan. How we see things, gitu kan. Dan mau gak mau, ini pasti, kelihatan sama orang-orang di sekitar kita, gitu. Jadi, itu, I think it's the starting point. We need to make sure, our own walk with God is, is, is secure. So, untuk, so-called the preaching, actually, there are a lot of things, from the Bible that we can, convey in, using secular words. tapi, value-nya unmistakably biblical value. Jadi, ya kita juga mesti bijaksana lah. kayak, cedik seperti, ular tulus seperti merpati, gitu. Kita gak usah, quote kayak, oh dari, masmur ini apa ini, dibilangnya gini. Enggak, ya kita langsung bilang aja, gitu. Ya, ya bilang aja gitu. Gak usah bilang, oh ini ajaran Kristen atau apa, gitu. Karena kan ajarannya benar. Jadi, ya just say it. tapi, kita juga mesti sensitive juga ya. Kadang-kadang, ada opportunity, di saat, kita bisa sangat-sangat direct. Jadi, pernah ini, saya punya murid, broken home, financial difficulties and stuff. Terus dia, punya eye problem. Jadi, eye problem-nya itu, dia mesti kasih tetes tiap hari, gitu. Nah, karena broken home, karena financial difficulties, kadang-kadang obatnya abis, dia gak bisa, gak bisa top up, gitu kan. So, on the days that he does not have the medicine, he cannot do the eye drop, he cannot go to school, meskipun dia mau ke sekolah. kalau kita gak tahu nih murid, on the outside, kita cuma ngeliatnya, oh, ini dia suka bolos. Tapi, if, you know, you're really genuinely concerned, then you want to find out, then you know a little bit in the background, then you can build connection with the person. nah, murid ini, kebetulan rumahnya dekat sekolah. Jadi, satu hari dia gak masuk, saya, ya dateng lah, tinggal nyebrang jalan gitu ke rumahnya. Nah, pas ke rumahnya, ini murid, anak, orang Melayu lah. Jadi kan kalau di Singapura, we know lah. Jadi beneran, he's alone, nobody at home taking care of him. terus, when we go to talk, terus, ya jadi saya tahulah, apa masalahnya, 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 masalahnya gitu. Terus, ya, it is something that I cannot help him with gitu kan. Maksudnya, financially, family breaking apart, terus dia juga mesti ngurusin adik-adiknya. Somehow waktu itu saya kayak terdorong kayak, akhirnya saya bilang gini, actually I don't know how to help you. but is it okay if I just pray for you? Okay. dia say okay gitu. Ya udah. Then, then we just sat in his living room and I prayed for him. I don't know what will happen in the future. But, yeah, if, if you are meant to, to preach, I think, the opportunity will be provided for you lah. But even if, it does not have to be that explicit gitu, the way we think, the way we talk, the way we behave, it is also, a way to, uh, illuminate those around us as well lah. That's why I feel. But the, 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 the starting must be there. Your own personal work with God must be secure. Then you can start thinking of all these things. Okay. Okay. Thank you. I think that you, from school, from school, to rumah kayu di Castella, to eat. There is no way. That's the way. That's the way. That's the way. Okay. Adit. Okay. Saya lebih people yang, 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 yang lebih action sih, daripada ngomong. Maybe, apa yang teguh, bilang, saya setuju, bahwa, intinya apa sih kita kerja di sana? Jadi, panggilan apa sih kita kerja di sana? Kenapa sih kita kerja di sana? Kenapa sih kita kerja di sana? Kenapa sih kita stay di sana? Itu emang harus conviction, harus kuat. dan, eh, gimana kalau saksi ya, seperti tadi gue bilang sih, saya nggak, nggak pernah quote, Agita, tapi banyak quotes-quotes di luar sana, yang punya biblical value, dan itu biasanya yang saya pakai. eh, itu yang pertama, jadi untuk motivate, untuk inspire, untuk challenge people juga. misalnya di tim saya, ada muslim, ada yang kristen juga, dengan kristen saya bisa langsung direct. eh, kalau dia nggak performance, kalau dia, berani declare dia kristen di sini, berarti emang ke gereja, emang dia kristen. biasanya itu kayak, saya bisa lebih direct. What actually God wants from you? How do you want to grow? How do you want to bear fruit? Itu challenge yang, itu langsung. Kalau buat yang muslim, dan muslim ini, malah, start performance buat, buat tim, tim saya gitu. Jadi, bagaimana action kita, bagaimana kita fair, untuk resolve conflict, gimana kita pada waktu company, misalnya ada restructuring, hal-hal, have things down, how we behave, how we have hope, how we say something that, ya, this is, this is normal, this is something we can, we need to go, how we do it, especially ada new policy, new initiative, yang seperti yang berat, tapi, let's do, if anything, let's work together, kan sebagainya, jadi kata-kata, support, action, dan, dan, lumayan, saya juga lumayan ada, pressure buat saya sendiri, karena, action itu, pertama, etos kerja saya. Saya bilang bahwa, saya harus delivering back, dan itu juga, saya ngomong ke mereka bahwa, I'm not, I will expect, the best from you, because I have good intention for you. Karena, itu dia, tanggung jawab saya itu, buat, buat mereka untuk nge-grow mereka. Jadi, jadi, jangan sampai kalian, merasa bahwa, kalau saya kasih feedback, itu, buat saya, ini buat kamu. Jadi, jadi kayak gitu, jadi lebih, lebih, sebenarnya kalau dari perusahaan ini, lebih itu sih, pada waktu misalnya, banyak orang keluar misalnya, how to give hope, to the other department misalnya, eh, don't worry, this is normal, we do this, we face this kind of thing, especially, misalnya di Singapore itu, turnover, itu selalu 2-3 tahun. Ya kan, jadi, bagaimana itu, pada waktu misalnya, ada banyak yang turnover, dan sebagian-bagian mana, kita bisa kerja, how we solve a solution, how we can work together, itu juga, itu juga salah hatinya sih. jadi lebih action, lebih motivasi kita, apa yang aku ingat, apa yang saya harus ingat, diri saya sendiri itu, pada waktu saya, beri feedback, itu benar-benar, motivasi saya apa. Kalau motivasi saya, cuma karena marah, it will end, wrongly. Itu aja sih. Oke. Sim. Terima kasih. Bang Husi. Ini kayaknya, jawabannya sih, udah bener semua ya, udah berseratus. Cuma, mungkin saya sharing aja, karena dulu, apa ya, tempat-tempat kerjaan kan, umumnya sangat sekuler ya, sehingga untuk, hal-hal yang, berbau agama itu, in a way, dilarang, atau, jangan sampai lah gitu ya. Jadi, terus terang, dulu juga saya, menahan diri gitu ya, tidak, tidak, ingin, untuk, merusak suasana lah, segala macam. Belakangan itu, saya, sebenarnya mencoba diri gitu ya. Seperti yang Teguh bilang tadi itu, itu adalah salah satu yang saya, saya, coba lakukan gitu ya. Kalau ada orang yang, sharing aja gitu, namanya temen ya, namanya temen, atau kolega gitu, wah saya, masalah ini apa, segala macam gitu. Terus, kelihatan nih orangnya, mungkin stress, dapat tekanan, segala macam. Terus saya tawarkan gitu ya, oh, I'm Christian gitu, boleh nggak saya, pray for you gitu. Umumnya mereka tuh nggak menolak. Ya, umumnya mereka nggak menolak, di situ justru, saya bisa, menyaksikan iman saya. Ya, jadi yang pray itu, saya tadinya sangat takut, untuk mencoba melakukan, dan, di tengah lingkungan sekuler, saya coba lakukan itu, ternyata bisa gitu ya. Dan orangnya mau, malah, berterima kasih gitu, terima kasih ya, saya benar-benar mendukungan dukungan ini. Jadi yang saya lihat adalah, memang kita itu, kita belajar di gereja segala macam ya. Tantangannya di dunia kerjaan adalah, kita bisa nggak sih beda gitu ya. Atau sebenarnya kita sama aja gitu loh. Kalau, dalam pikiran saya, karena kita belajar kekristenan, kita belajar keimanan gitu ya. Harusnya ada yang berbeda gitu kan. Orang ngelihat kita tuh berbeda, dan, itu bisa menghasilkan buah, orang bisa ngelihat kita, ada harapan segala macam. Nah, itu yang tadi, Teguh dan Adit bilang ya, dari action kita tuh, orang tuh bisa ngelihat. Dari perkataan kita, orang tuh bisa ngelihat. Ya, kita nggak put bilang ini dari Bible gitu ya. Cuman dari perkataan, wisdom yang kita kasih tahu. Perhatian kita ke anak buah. Ya, perhatian kita ke anak buah, dan mereka tuh sangat appreciate segala macam. Nah, dari situlah kita sebenarnya, mulai bersaksi. Nah, kalau misalnya kita tahu ini, orang Kristen, nah disitu memang saya, biasanya akan lebih dalam lagi gitu ya. tanyain apakah rutin ke gereja gitu ya, dalam cicat biasa segala macam. Terus, waktu, bisa lah, apa namanya, kita bisa lebih dalam lagi. Setiap, mungkin ada persoalan, saya coba bawa dari kacamata iman Kristen, ngelihatnya segala macam. Karena frameworknya udah lebih jelas kan ya. Karena saya tahu dia orang Kristen. Di salah satu tempat kerjaan saya dulu, juga ada satu orang yang malah ngajak bikin persekutuan doa gitu ya. Jadi kita persekutuan doa, seminggu sekali, kita minta izin ke bos, karena kita nggak mau gerakan bawah tanah. Jadi kita persekutuan doa, cuma tiga, empat orang gitu, jadi Jumat siang, pas orang makan siang, ya kita persekutuan doa lah. Kita doain perusahaan, kita doain teman-teman kita, segala macam. Oh, wow. Oke. Oke, terima kasih. Ya, jadi, untuk kepanjang ini mungkin, first thing first, we need to check our own, kayak iman kita, dan devotion sama Tuhan juga. Interestingly, kadang-kadang opportunity will present to you on its own. dan apakah kita mau seize, apakah kita mau seize that opportunity or not. Dan, again, kita mungkin, mungkin di pekerjaan juga lebih sekuler, kita mungkin nggak perlu quote directly from the Bible, cuma there will be biblical values inside there, and also we can just show it by our action, and how we handle our job, and our day-to-day job. Ya. Yang dari list aku tinggal satu. Jadi, buat teman-teman yang di sini, jadi kan tadi banyak yang masih bekerja, mungkin masih baru mulai meniti karir, atau mungkin ada yang sudah beberapa tahun juga. apa sih, apa tuh, pesan, pesan-pesan untuk sebagai orang Kristen dalam pekerjaan yang bisa diberikan kepada kita semua di sini. Mungkin Pak Huse? Bisa mau? Bisa diulangin, dok? Pesan-pesan untuk teman-teman di sini, dalam, mungkin bisa tentang bertahan dalam pekerjaan, atau mungkin bagaimana sebagai orang Kristen kita harus berlaku dalam pekerjaan. Oh, oke, oke, oke. Ini sebenarnya pasti masalah real ya. Semua kita suatu saat tuh akan menghadapi challenge di mana kita harus bertekun dalam iman kita, atau kita harus kompromi. Ya. Saya pun mengalami itu dulu, dan saya pun, apa namanya, waktu di, dulu sebagai consultant, ada juga sebenarnya cara-cara saya yang, in a way, salah lah. Ya. Karena waktu jualan itu, mungkin kurang jujur, waktu jualan ke third world countries, itu harus ada uang pelicin. jadi saya harus memasukkan beberapa angka di dalam, supaya nanti ada bagian untuk menteri tertentu. gitu ya. At the end, emang saya dapat proyeknya. Tapi, hati ya tidak damai gitu ya. Dan pekerjaan itu, ternyata masalahnya itu akan selalu banyak gitu. Jauh berbeda dengan kalau kita lakukan dengan jujur, penuh integritas. Ya. Masalah itu ada, tapi hati bisa tetap damai. Ya. Jadi, saya pikir setiap dari kita mungkin akan ketemu suatu saat diperhadapkan dengan pilihan seperti ini. Harus kompromi atau enggak. Ya. Pressure-nya mungkin bisa besar. Pressure-nya mungkin bisa kecil. Mungkin resikonya kita akan kehilangan pekerjaan. Tapi, gimana kita harus nyangkapinya. Ya. Disitulah saya pikir challenge-challenge terbesar dalam dunia pekerjaan ya. Kira-kira untuk kalau misalnya, untuk Pak Uwusi pribadi, SOP-nya apa tuh? Apa yang mungkin tadi sempat sharing dikit ya. Yang tentang, oh iya sebenarnya saya doakan, soalnya HR ini sangat masalahnya itu beragam. dan juga banyak gitu dan mungkin susah-susah gitu. Jadi, SOP-nya apa? Atau doa dulu? Atau nyanyi dua lagu? Atau kayak gimana? Oke, yang teguh. Bilang tadi itu, tidak bisa tidak. Ya. Kita sendiri harus punya disiplin rohani. Ya. Jadi yakin dan percaya, kita itu di-equip Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan, tidak percuma kita belajar selama ini, di-train segala macam. Ya. Itu bukan berarti setiap kita mau melakukan sesuatu, kita harus ulang lagi dari awal. Karena kita sudah di-train kan? Banyak hal yang langsung kita bisa deliver. Cuma, setiap harinya itu, bagaimana saat aduk kita dengan Tuhan? Ya. Bagaimana ibadah kita dengan Tuhan? Apakah hidup kita itu penuh dengan doa dan ucapan syukur? Begitu ya. Kalau misalnya itunya sudah beres, saya yakin yang akan keluar itu, adalah hal-hal yang berkenaan pada Tuhan. Nah, saat-saat yang sulit, saya biasanya coba cari waktu sendiri. Tapi waktu sendiri di kantor susah kan? Lagi merem, mau berdoa disangka tidur lagi. Jadi kadang saya jalan gitu ya. Jalan. Mungkin jalan ke NUS gitu ya. 10-15 menit. Selain itu membantu mengklirkan pikiran. Saya juga bisa berdiskusi atau berdoa dengan Tuhan saya itu. Tuhan ini pelik banget ini ya. Gimana gitu ya. Apa yang perlu saya consider, apa segala macam gitu ya. Sesudah itu makanya ini mungkin pengalaman rohania juga ya. Akan diberikan jalan. Jadi memang sangat perlu kita keluar dari kesibukan kita. Itu untuk merenung reflect, submit ke Tuhan. Ya. Karena dalam banyak hal kita juga nggak punya solusi ya. Ya. Oke. Terima kasih. Teguh. 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 Saya merasa, oh ya Tuhan memang tempatkan saya disini. Yang menolong saya untuk realize kenapa certain things happen. Kenapa saya ditempatkan disini. Kenapa saya mengalami ini, mengalami itu. itu ya karena dari satedu, dari renungan, bagus tadi. Jadi, for example, yang sangat-sangat menguatkan saya, salah satunya cerita Musa kali ya. Soalnya kalau dari dulu kan kita, kalau misalnya Sunday School level lah, yang kita lihatkan Musa itu, ya dipanggil Tuhan, langsung dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kayak posisi yang keren lah, hero. Tapi sering kita nggak menyadari ya, Musa itu dipanggil Tuhan itu waktu dia udah umur 40-an, from 0 to 40, dia nggak tahu apa-apa. But the things that he went through from 0 to 40, misalnya grew up in a palace, grew up in a palace as a prince, pasti dia dapat education. Ya kan? Terus mungkin dia dapat commands, dia dapat, ya mungkin dia dapat geography lesson, jadi dia tahu kondisi sekitar Egypt, dia mungkin dapat military lesson, dia tahu gimana caranya organize people. And when he went through all that, with up and down, he did not know what was it for. but when he was called by God, then all those things fell into place. That's one. So, I think for us, we also cannot see whether we are being put in a place because this is God's plan or not. But in fact, I think wherever we are, whatever the time, it's all God's plan. Can anything happen without God, you know, plan for it? Of course, it's just that much, much later, when we look back, then, okay, then we make sense of the things that's happening. So again, coming back, our relationship, we've got our understanding about God's work, how God works, what God likes, the values, is very, very important. how to work sincerely with all our hearts without being taken advantage of. Maybe, unfortunately, the answer is not possible. Karena the example yang kita lihat di Bible, there is one who works sincerely with all his heart and still he was a scapegoat and we were called to be like him. so I think I pick the questions that are easy to answer first. So maybe not possible. Maybe. I think the question should be how to work sincerely with all our hearts full stop because that's all that matters. Okay. Okay. Thank you. Adin? Jawabannya udah diambil Bang Jusa Mas Teguh sih ya. Jadi, mereka udah bilang sih, jadi apa yang mungkin saya bisa tekankan kalau Teguh lebih pakai cita musa, kalau saya itu lebih ke Yusuf. Tapi jadi, jadi, every person, ini yang saya percaya, every person is created uniquely. Whether that's from. Tadi ya satu Teguh bilang, kita punya different character, introvert, extrovert, kita punya preference sendiri, kita punya passion sendiri, kita punya family background, culture, context, origin. Jadi, itu yang akan membuat kejadian-kejadian tersebut yang akan akhirnya kita tahu tuh nanti kenapa kita melalui seperti itu. Kedua, everything that happens from company, job, role, boss, restructuring context is because God love it. Seperti Serteguh bilang, it's God's plan. Kalau itu God's plan, there's a good reason. If we can't see the good reason seperti lagu terhasisat. It's like Yusuf. Kalau, kalau lihat, siapa sih mau di penjara? Gitu kan. Tapi, Yusuf cuma melakukan kayak Serteguh bilang, just do your best. Just do your best. Yang itu dipanggil, yaitu terakhir itu kita dipanggil sebagai faithful and responsible servant. Bukan hanya di kantor, tapi juga seperti tadi Bang Yusuf bilang, di rumah. Pekerjaan apa yang cocok buat kita? I can say, my company, gini, kalau gue, kalau saya interview orang yang mau masuk, bisa make up di kantor bankir. Jadi, sorry kepada bankir semua di sana, no hard feelings. Saya cuma nanya, oh, kenapa kalian nggak kerja di bankir? Kenapa di agency? They pay better than us. Itu yang pertama. karena by the day, saya kerja di sini, yang penting itu bisa kasih makan istri anak, kasih waktu buat istri anak. Itu yang, itu yang sehatu tanggung jawab kita yang besar. Kalau makanya saya bercanda di kantor itu, my full-time job is actually at home. In office just a part-time. Itu yang saya jawab. Tapi itulah tanggung jawab kita. Jangan lupa bahwa tanggung jawab kita itu, kita ada keluarga sendiri. Kita ada dikasih keluarga, mungkin yang belum nikah. Ada keluarga kita, mungkin di Indonesia, atau di sini. That is our responsibility. Jadi, apa yang, jadi kalau kalian sekarang ngajar anak-anak, honor God with everything that we do. nyamuk ke pertanyaan yang terakhir, seperti Tegu bilang, do your best. Do your best. That's all. Oke. Oke, thank you. Oke, langsung aja, gara-gara Tegu udah colong start, kita ke Slido. So, let me share the screen. Oke. Oke. Ya, kalau pengurus time. Oke, yang pertama, pertanyaan, apa saja yang dikonsider waktu let go seseorang? How to balance between company interest dan opportunity for the person when you know the person's financial need? Waduh. Ini saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa mengeluarin murid. Jose ini, Bang Jose. Oke, silahkan. Saya jawab ya. Kalau bisa dulu. Iya, saya pernah kerja, salah satu perusahaan saya dulu adalah mengalami krisis yang begitu dalam sehingga banyak let go orang gitu ya. Yang pertama dan terutama itu adalah kita harus lihat orang itu bagaimana. kalau memang perusahaan itu memerlukan dia untuk pergi valid dan biasanya itu valid reason-nya ya. Apakah karena performanya buruk atau ada disciplinary issue atau simply harus kurangin headcount misalnya ya. Jadi ada alasan-alasan yang sahih. yang pertama kita harus lihat adalah oke, gimana orang ini gitu ya. Support apa yang dia butuhkan. Make sure bahwa hak-haknya itu terlindungi. Apakah dari pesangon, apakah support apa namanya konsultan ya. untuk pekerjaan, untuk coach dia dapat pekerjaan baru atau dari kejiwaan dia karena let go itu kan stress sekali ya. Jadi kita harus make sure bahwa hal-hal itu ada. Kalau hal-hal itu nggak ada sebaiknya kita jangan let go dulu. Jadi di sini yang cukup cukup berat juga gitu ya. Karena untuk let go seorang itu sebenarnya jayanya cukup mahal. Dan perusahaan waktu melihat biaya let go atau biaya develop orang ini lebih baik gitu ya. Jadi itu harus harus ada itu perhitungan-perhitungannya. Nah saya nggak tahu beda perusahaan mungkin beda. Ngelihatnya mungkin ada berapa perusahaan yang nggak peduli yang penting target seberapa headcount hilang gitu ya. Itu saya nggak bisa bicara lah kalau gitu. Tapi yang pernah saya lakukan dulu dan yang sekarang juga itu adalah hal-hal yang apa namanya perlu kita lakukan. Dan sebagai orang banyak ngeliat misalnya oh HR yang tukang mecatin orang gitu ya. Tapi justru dalam banyak hal yang saya lihat kita tuh perlu defend employee tersebut gitu. Mungkin dari departmentnya yang pengen udah kurangin aja. Bottom 2% semua keluar gitu ya. Tapi justru kita harus step in gimana kita proteksi hak-hak karyawan itu gitu. Ini kira-kira pertanyaannya dari orang yang mau mecat atau siapa nih? Ya tolong yang kasih pertanyaan bisa Jafri kebanggaan. Untuk further discussion. Mungkin gue bisa tambahin. Tapi gue kan saya mungkin nggak mecat gitu ya. Tapi lebih juga ada hubungannya sama yang pertanyaan yang keempat tuh. Should company keep an underperforming but honest stuff. Jadi waktu itu memang ada di tim saya ada yang ada underperform. Nah waktu itu saya bergumul. Bagaimana untuk pertama honest feedback transparan dan motivasi saya apa? Itu benar-benar saya bergumul di situ. Tapi pada saat itu sampai saya dapat analogi tentang again kayak semacam kalau kita plantation. seperti tadi seperti saya bilang tiap orang itu punya itu unik dan tiap orang belum tentu bisa di tempat tersebut karena di company tersebut ataupun di role tersebut karena tiap company punya informasi berbeda punya culture berbeda punya expectation berbeda jadi misalnya kalau saya pakai analogi itu analogi bisa nggak saya tanam di duran di Jerman itu salah satu yang kalau memang duran itu bagus buat Pateo that's the best fruit gitu kan tapi kalau dia nggak bisa bertumbuh seperti Pak Joseph bilang bahwa staff itu tuh nggak bisa bertumbuh di tempat tersebut karena culture karena background karena expectation itu kita harus bilang honest feedback karena gini karena kita nggak bilang kita nggak fair kata orang tersebut dia bisa berbuah dia bisa berbuah kalau misalnya duran di Jerman pasti nggak enak kita nggak fair sama duran tersebut tapi kalau duran itu di Malaysia akan berbeda hasilnya jadi itu aja sih oke sim terima kasih mau nyoba dit ya danem duran di Jerman analogi doa oke terima kasih lanjut sebagai orang Kristen bagaimana kita menanggapi LGBT inklusif campaign di dalam company nah mungkin teguh bisa mulai kan sekarang anak-anak sekolah yang sekarang lagi lumayan hot tentang ini oke sebenarnya positif saya cukup fortunate karena kan masih dalam lingkup ministry of education masih within the government civil service and Singapore government is a bit conservative lah in this case so there's no campaign to be LGBT inklusif no only that MOE try very hard to be neutral jadi bahkan murid-murid in secularly bahkan murid-murid yang kalau di luar mereka pakai tudung gitu ya kalau masuk sekolah nggak boleh kalau misalnya kita ada overseas trip where they can wear their own clothes they are also not allowed to wear tudung so that is that is the background but I do have questions biasanya sih dari remaja sih remaja di gereja jadi misalnya mereka bertanya gimana ya kalau kita punya teman yang okay LGBT and all this the best answer I can give is that okay if let's say there are two good friends both guys or both girls and they care about each other just like a brother or a sister is there an issue gitu jawabannya pasti nggak tapi kenapa kalau misalnya LGBT ini the issue was the difference yang bedakan ini the the physical side of it tapi if the thing is the physical side of it even for a boy and a girl gitu kan we also frown upon any physical intimacy between in couples that not yet married so what we what we disagree with is that the physical intimacy outside marriage the problem with the LGBT is that they cannot go into proper marriage at least in Singapore or within church and therefore there's no place and time or a situation where the physical intimacy is acceptable but if they say they really care about the person the partner and there's no physical intimacy is involved then actually it's not issues we all are called to love each other as brother as sisters that's how I answer my yang remaja tapi kalau misalnya I think I'm quite fortunate I'm not in a place where I must be forced to make a stand whether I want to condone this campaign or the only other option is to reject this campaign there's no abstain I think it's very difficult I think I will not be a part of it but if there are people who are within a member of the community then I treat them as any other person it's just that when they force or push their agenda then I just stay out of it yeah okay thank you mungkin bang josey atau adik mau menambahkan atau komen should company keep under homing but honest staff tadi sudah dijawab jadi kita mesti lihat bagaimana maybe if the staff is honest he can honestly say that he is not performing yeah you're right okay so next is jack of all trades person is a good thing in career or is it better to specialize in one thing nah this is interesting I think it depends on the career yeah if you want to be a teacher then you need to be a jack of all trades because like you know you can be like an educator like teaching you must be specialized in your knowledge of the topic then the next moment you must be specialized in reducing the complex topics into something simpler that you can deliver then the next moment you are an administrator dealing with all the paperwork and the deeper maybe giving discipline and stuff then the next moment you are a sports coach if you are handling sports extracurriculars and stuff so again it depends on the career but if you are a researcher you are a specialist then maybe yes you need to specialize in certain things because well that's what the field requires so it really depends on the career okay mungkin added di market research gimana buat kita sendiri the constraint is actually time kenapa karena kalau kita mau jadi specialize it takes time and kita juga okay kalau jadi it takes time to specialize in one thing yang pertama jadi kalau typically dua ini selalu bergantian karena kenapa pertama pada waktu mulai market research kerja kalau first graduate semuanya itu jack of all trades you must do everything so that you know at least all the aspect of the job dari situ baru bangun karir di mana to specialize dan pada saat sampai di salah satu titik tertentu akan jadi general lagi karena bisa itu karena lebih ke managing people lebih managing different type of vertical vertical of industries different kind of strategy topics jadi kalau buat saya sendiri dulu saya percaya bahwa specialize is a good thing at the beginning karena that's how to differentiate yourself setelah specialize baru ke general jadi tapi itu juga karir buat saya karir market research dulu kalau elektro saya kenapa elektro karena which part of elektro saya komunikasi waktu itu karena ya because I need to differentiate myself thank you bang sih mau menambahkan ya kalau HR ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya di HR biasanya ada yang disebut HR general list ada yang disebut HR specialist mungkin yang HR general list itu banyak juga yang menyebut dia sebagai business partner atau misalnya perusahaannya kecil sehingga saya perlu tahu banyak saya nggak mungkin hire 10 orang HR kalau karyawannya cuma 10 ya tapi karena begitu banyak jadi saya perlu tahu banyak hal tapi mungkin nggak terlalu dalam untuk dalamnya biasanya saya bisa refer ke specialist ya dalam hal kompensasi misalnya atau dalam hal benefit atau performance atau kalau perusahaan kecil saya bisa refer ke vendor ya payroll vendor atau insurance segala macam jadi ini dua hal yang berbeda kalau di HR sih HR general atau HR specialist jadi kalau saya cari orang juga saya mau tahu ini sebenarnya pekerjaan ini untuk general atau untuk specialist oke jadi masih ini ya tergantung karirnya apa dulu ya oke 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 terima kasih ya ini udah yang sincerely with all your heart yang terakhir jika pekerjaan diperlukan untuk memberi tips atau uang pelicin terutama untuk proyek-proyek karena hampir semua yang melakukannya bagaimana menyikap menyikapinya oke mungkin aku tanyanya lebih zoom out dikit ketika ada kita harus komplomi atau kita harus ada difficult situation in terms of integrity how do you guys as orang Kristen stay apa namanya oh how do you guys menyikapi ini semua mungkin Adi dulu yang mulai ya oke di dunia market research there is kalau buat saya sih only God knows what is the actual market size of certain products karena gak ada karena semua metodologi itu imperfect jadi dalam market research sendiri banyak area dan kita harus stand by dengan banyak metodologi kita kenapa kita ngumpulnya seperti ini dan kita paling seperti ini masalah integratif basically if we have done our best and we need basically we just need to do the right things we just need to say the right thing objectively that this is the truth and maybe not the truth this is the estimated market size based on these sources and that's it whether the client is happy or not that is different because if we are saying what we think is right apapun yang terjadi kita bisa berdiri sendiri seperti tadi Bang Joseph bilang sampai kalau kita dipecat gara-gara tersebut kita masih bisa keluar dengan kepala tegang dan itu yang itu susah apalagi kalau tidak punya istri dan anak tapi itu yang susah dicari karena by the end of the day ya itu doang sih yang kita gak bisa jual bahwa we just need to say the right thing to whether to colleagues to clients to our team member as well yup ok thank you Tegu oh if this is a concern then join Singapore civil service they are very very strict so i don't think you will have a chance to do this and if you do please they will take you out ok 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 pausa terakhir integritas ini penting sekali ya jadi kalau saya interview kandidat gitu ya yang salah satu yang terutama itu yang saya mau cari adalah orang ini punya integritas apa enggak dari dari jawaban-jawabannya dari gesture tubuhnya segala macam kita bisa melihat dan kalau misalnya line manager hiring manager bilang oh ini orang bagus segala macam saya bisa bilang kayaknya ini orang enggak punya integrity jawabannya wish-washy segala macam buat saya itu sangat-sangat penting di pekerjaan sebagai HR itu karena banyak abu-abu ini jadinya maha penting kita harus punya prinsip kayak Adit bilang juga kita harus punya metodologi yang jelas benar bilang iya-iya bilang tidak-tidak dan jadi kalau misalnya kita diserang HR itu sering sekali diserang kita punya basis kalau kita wish-washy enggak punya integrity itu itu berat sebenarnya nah kadang kita melakukan kesalahan ini juga salah satu yang berat kalau misalnya kita melakukan kesalahan apalagi masalah yang kompleks segala macam kita perlu akui ya saya salah dan gimana kita perbaikinya jadi itu juga salah satu yang menurut saya cukup sulit karena balik lagi ke integritas kalau kita salah pokoknya terus kita coba tutup-tutupin dengan hal yang lain segala macam biar nama kita enggak jelek gitu ya tapi justru kita harus akui gitu oke oke ya memang yang integritas itu susah sih apalagi kalau yang seperti Adit bilang kalau sampai kalau sampai kita harus dipecat gara-gara we our integrity gitu ya memang kita bisa keluar keluar dengan berdiri tegak tapi habis keluar dari ruangan kita mesti mikir gitu hidup kita gimana selanjutnya kan ya itu perlu iman juga sih oke so ya semua pertanyaan sudah selesai sekarang kita kembali ke saat terima kasih semua Bang Hose Teguh Adit untuk sharingnya semoga yang ada di sini semua terberkati dan juga yang nanti akan melihat recording-recordingnya terberkati semua dari sharing hari oke terima kasih terima kasih terima kasih